Kayak yang dibilang sama Pak Adi Armando ya, dosen UI. Dia juga kan bilang, maksudnya kita juga dari dulu orang Kristen sering banget diperhadapkan dengan buku-buku. Misalnya kayak bukunya Dan Brown, yang Da Vinci Code, yang sebetulnya men-challenge ini kita banget, kepercayaan kita. Aku nggak masalah, walaupun dulu waktu kecil dibilang, Bapak nggak boleh nonton itu, itu sesat atau apa. Tapi akhirnya setelah udah gede, aku pikir, kenapa aku nggak merasa imanku terganggu dengan itu? Aku melihat itu hanya sebagai sebuah karya seni, karya sastra, tulisan atau filmnya kemudian difilmkan. Aku tetap dapat menikmati itu kok, gitu loh Bang. Tapi nggak perlu, nggak membuat aku serta merta jadi nggak percaya keimananku terhadap Yesus Kristus, nggak mengganggu, gitu. Maksudnya gini juga. Tapi kan kalau dalam konteks mungkin ada orang yang terganggu, keimanannya mungkin sah-sah aja menurut aku. Jadi ada aja orang mungkin mengkritik isi novel, buku Da Vinci Code itu misalnya. Itu sah-sah aja sebagai diorang Kristen menganggap, eh apaan sih, gitu. Tapi bukan berarti itu harus di, apa ya, itu kita lihat sebagai bagian dari ujaran kebencian. Enggak, kecuali misalnya dengan, apa ya, di depan, di depan, apa, di rekam, kemudian dia sambil mijak-mijak Alkitab. Hanya tujuan untuk, untuk, ini untuk ya, untuk menghasut orang, melakukan kekerasan, mengintimidasi orang, atau misalnya buat kerusuhan. Nah ini, ini yang bagian dari ujaran kebencian. Tujuan kebencian. Tujuan kebencian dan apa ya. Iya, iya. Satu poin menarik tadi dari Arisga, menurut saya itu bagus banget ya, mengeksaminasi apa yang kita percaya. Saya pikir perlu banget ya, salah satu yang tindakan-tindakan pengekangan hak seperti itu, itu kan sebenarnya supaya tidak bisa diakses lebih banyak lagi, lebih luas lagi. Saya pikir itu juga mencederai, apa ya, kebebasan berpikir, kritis begitu ya. Dan saya pikir sangat bahaya sebuah bangsa kalau sudah tidak bisa berpikir kritis. Ya kita sampai sekarang, karena kita adalah manusia yang berpikir, marilah berpikir kritis. Saya pikir, kalaupun kita misalnya mengimani sesuatu, pasti banyak hal juga yang mungkin kita masih terus bertanya-tanya. That's okay, that's fine. Gak ada yang salah dengan itu, mari terus berpikir gitu ya. Tapi kalau misalnya kita langsung menjajah orang lain untuk tidak berpikir kritis, saya pikir kita tidak menghormati Tuhan yang sedang memberikan kita akal. Betul. Bukankah berpikir juga adalah ibadah? Bukankah berakal? Hal yang paling mulia dari manusia adalah akalnya. Tapi kalau itu dikebiri, itu disunat, itu tidak bisa dilakukan berpikir kritis. Waduh, saya pikir kita sedang menghina pencipta kita, menurut saya. Ya, perasaan seperti itu gitu ya. Jadi, gak apa-apa ya, marilah berdinamika, berpikir kritis, kalau kita sebagai seorang Kristen terbuka dengan ajaran yang berbeda. Saya pikir, makin ke sini saya makin bisa melihat iman saya dengan baik, menurut saya. Makin saya membaca kitab-kitab itu, saya melihat, mendalami, mencermati. Biasa-biasa aja, maksudnya gak ada satu hal yang langsung, wah gimana gitu. Tentu saya, itu pertumbuhan menurut saya. Demikian juga, harusnya agama yang berbeda. Sama, saya juga bertemu dengan teman-teman muslim saya yang bilang, mereka juga ketika mulai melihat Alkitab, mencoba membaca Alkitab, dan juga berdiskusi tentang Alkitab, mereka semakin dewasa. Yang tadinya mereka, dengan kacamata kuda, wah pasti seperti ini. Gak pernah klarifikasi gitu loh kan. Kenapa Tuhanmu manusia? Manusiamu kok dilahirkan, masa manusia, manusia Tuhan gitu kan. Itu kan. Memang ada diriannya ya gitu ya. Iya, iya. Nah itu, contohnya itu ya, saya banyak mengelihat ketidakadilan dalam manusia beragama di Indonesia. Habib Rizik gak bisa disentuh dengan hal-hal seperti itu misalnya. kita melihat banyak baliho-baliho, Alkitab itu palsu. Kita diam aja. Misalnya dibilang, di Youtube-Youtube itu kita lihat, ditertawain, misalnya kayak Abu Somad misalnya, bilang langsung, saya langsung sebut Merit saja, gak apa-apa karena itu Youtube aja. Dia misalnya bilang, di saling itu ada roh apa gitu. Itu kan melukai, saudara-saudara kita yang mengimani. Yang gitu-gitu gak perlu. Boleh, dalam kontes privat gak apa-apa. Dalam kontes privat, kamu bicarakan itu di ruangan, tertutup, tidak dipublish. Itu hak kalian bicara pada soal itu. Gak masalah itu. Tapi ketika itu diberikan di platform publik, itu melukai perasaan yang lain. Dan saya pikir sebagai anak bangsa, itu gak bisa sana. Sasa saja, gak apa-apa. Mau kamu ini, ya oke lah ya, kita bukan merendahkan misalnya, tapi menganggap, ini gak oke deh, kami ini gak oke. Itu, itu hak gak masalah. Tapi karena di era sekarang, di era digital, itu ada platformnya, dimasukkan di Youtube, itu masuk karena pada, ya masuk ke tadi itu, sudah mulai masuk ke listaan dan penodaan sebenarnya. Tapi kan gak bisa tersentuh. Lagi-lagi kan bertanya-tanya gitu kan. Jadi, saya pikir itu yang harus terus kita belajar dalam berbangsa-berbangsa negara. Semoga, ya gak perlulah, undang-undang penistan pengurang agama terus diperlakukan. Kalau dewasa, warga negaranya menganggap, ya saja cerita, ada cerama di biarin, suara ajan ada, ya kita hormati, gak apa-apa gitu kan. Terus, kalau misalnya ada masjid yang ini, sampai sekarang, tadi, tadi Bang Nando udah sebutkan, kasus HKBP Philadelphia dan GKI Yasmin, menahunkan itu kan. Sudah berpuluh tahun menahunkan. Sudah ini loh, legalitasnya sudah oke loh, legal mahkamah agung loh. Tapi, putusan itu gak bisa diksekusi di lapangan. Itu makanya Lawrence Friedman itu, kalau nanti baca teori sistem hukumnya Lawrence, Lawrence bilang, bicara sistem hukum itu ada tiga aspek, substansi hukumnya oke, struktur hukumnya oke, budaya hukum masyarakatnya oke. Di Indonesia yang paling parah itu adalah budaya hukum masyarakatnya. Gak bisa menerima itu sebagai bagian yang terintegrasi dengan sistem hukum, sehingga gak bisa efektif sistem hukum di Indonesia. Hukum itu gak menjadi satu hal yang dibanggakan lagi. Kenapa? Budaya hukum masyarakatnya kurang bagus gitu ya. Sampai sekarang teman-teman kita belum bisa beribadah ini kan? Malah mereka diminta dari lokasi. Dan ada beberapa gereja tua di Indonesia yang sudah sebelum merdeka sudah ada, gak bisa di situ ya. Ini kan, kamu kan ngaco seperti itu. Permintaan kamu ngada-ngada gitu ya. Janganlah. Jangan seperti itu. Mari kita lihat bangsa ini luar biasa besar, hebat, bagus. Tugas kita untuk menghormati dan menjaganya. Karena para pejuang bangsa kita kan habis-habisan dan itu sudah final lah. Kita Indonesia dan itu sudah sepakat. Kita berbeda. Kita satu. Pancasila jadi rumah kita. Harusnya kita lebih arep dan biasa menghidupinya dan menghormati agama lain. Itu sih poin saya. Asri. Makasih, Bang. Bang Penano masih ada yang mau ditambahin sebelum kita ke akhir dari perbincangan ini? Mungkin sedikit ya. Ini soal klaim-klaim kebenaran kan ini itu kembali ke individunya. Jadi kita nggak bisa generalisasi kalau Kristen itu harus seperti ini. Nggak bisa juga. Ada orang yang menginterpretasi alkitab itu, makan babi nggak boleh loh. Karena itu bagian dari apa ya, dia masih mengimani mungkin menginterpretasi secara rahasia. Hukum taurat. Apa yang diperjadian lama. Benar. Itu memang dilarang. Itu kan itu hal dia. Jadi bukan karena lagian juga di Kristen itu bukan dari budaya Kristen makan babi. Enggak. Itu bagian dari ada juga banyak orang Kristen tidak makan babi mungkin alasan bukan alasan teologis, bukan alasan spiritual, tapi alasan kolesterol. Kolesterol. Benar. Benar. Alergi. Alergi. Benar. Jadi kita nggak bisa misalnya mengeneralisasi sebuah keimanan itu dalam secara kolektif. Nggak bisa. Ada orang yang kayak Advent misalnya. Mereka itu Kristen. Kristen yang yang ada school of apa ya school of theologinya itu 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 tidak tidak minum teh karena teh apa minuman yang berwarna itu itu bagian dari merusak tubuh. Itu ada mungkin kayak kafeinnya atau gimana itu jadi semua yang merusak tubuh seperti kafein rokok dan lain-lain itu itu itu. Nah bagaimana dengan orang yang minum teh? Orang Kristen yang minum teh? Misalnya minum kopi minum kopi lima kali sehari lagi. Rokok lagi. Apakah misalnya kita menjudge bahwa dia bukan Kristen? Enggak. Jadi makanya klaim kebenaran itu nggak boleh diklaim secara kolektif. Walaupun mungkin dalam tradisi keagamaan keyakinan itu ada apa ya hukum-hukum yang harus diikuti oleh agama tersebut atau tradisi keagamaan tersebut. Itulah mungkin dari aku untuk menambah pikir udah banyak dari apa yang kita sampaikan kan? Benar. Terakhir aku pengen tanya ini sih Bang. Tadi Bang Iman ada ngomong soal masalah toleransi kita di Indonesia tuh masih semu gitu ya. Maksudnya kalau yang aku tangkep tuh semu dalam artian selama gue nggak ganggu lo yaudah lo beribadah gue beribadah tapi kita jangan bergesekan gitu. Jangan ada ketemu ini. Padahal toleransi yang sebenarnya seharusnya kita praktekan itu adalah ketika ya kalau lo hak lo ada yang menginikan kita akan digarda depan untuk membela hakmu itu. Begitupun sebaliknya ketika hakmu dinodai di violate itu juga lo bakalan berada di ini. Gimana caranya supaya kita keluar dari pemikiran apa salah kapra tadi dalam hal memahami toleransi itu gitu. pengalaman saya berteman dengan rekan-rekan yang berbeda agama yang pertama yang saya lihat biasanya orang yang sudah mengalami dirinya contohnya di Indonesia dia mayoritas tapi kemudian dia keluar ke Thailand misalnya atau misalnya ke Singapura atau ke negara-negara lain gitu ya ketika dia menjadi minoritas dia bisa merasakan gitu ya. Ketika dia merasakan sebagai minoritas dia jauh lebih berempati ketika dia kembali ke Indonesia. Itu yang saya saya amati saya pertama kali bertemu dengan orang yang sangat saya kagumi itu rektor Winsu dulu namanya masih IIN ketika saya punya impi untuk membuat semacam camp lintas agama di Medan ketika saya masih di Medan ngambil S2 dia menceritakan bagaimana di Amerika Serikat dia menjadi seorang yang minoritas di Filipina juga seperti itu dan dia sangat luar biasa arif dan bijaksana dia sudah almarhum sekarang saya sangat menghormatinya dan pertemuan disitu dia hanya bilang apa ketika saya gak punya teman di Medan saya gak punya siapa-siapa di Medan yang Islam karena selamanya dulu saya juga aktivis di kelompok Kristen saja punya teman muslim tapi ya teman say hi saja tapi setelah alumni menyadari kok saya hidupnya kok begini-begini ya ibaratnya saya pernah satu sisi bertanya dalam diri saya kalau saya nanti meninggal dunia misalnya dia kerjaman Tuhan tanya ada berapa sih orang yang berbeda agama yang menjadi sahabat kamu wah saya pernah hasil perundungan hasil perundungan itu berangkat dari perundungan itu saya merasa malu saya sudah setua ini kok gak punya sahabat dari luar agama saya gitu ya jadi agak agak sedih saya saat itu akhirnya saya punya mimpi bagaimana membangun toleransi yang saya katakan tadi aktif dan saya luar biasanya ketemu orang yang seperti saya katakan tadi dia bilang apa oke kamu masuk di AIN bilang sama presiden di AIN sini kalau kamu udah ngomong dengan rektor kamu lakukan apa saja di kampus ini yang berhubungan dengan visi kamu membangun keberagaman wah saya merasa sangat itu aktif ya dia langsung oke saya adalah kamu kamu adalah saya mari sama-sama yang kedua harus ada relasi dan persahabatan yang murni tanpa agenda harus ada relasi yang pure yang memang betul-betul tulus bersahabat tidak ada ekspektasi dan tidak ada agenda tertentu dalam persahabatan kita itu harus menurut saya dengan demikian kita tidak punya embel-embel ketika berrelasi saya akan pertama dari kamu kalau seperti ini tidak paling tidak kita menyatakan kamu adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia kamu adalah manusia saya adalah manusia dan kita bertemu sebagai sahabat sebagai dosen sebagai mahasiswa pasti Tuhan punya rencana kenapa kita bertemu hari ini mari ngobrol bercerita berbagi rasa mulai berbagi rasa membagikan apa yang kita pikirkan apa yang kita rasakan membagikan masalah kita itu akhirnya ada relasi yang berdampak ada sense of belonging ada rasa saling memiliki jadi memang itu tidak bisa diciptakan begitu saja jadi perlu ada berbagai proses yang pertama mulai dengan awareness kita menyadarkan orang lain bahwa kita beragam adalah anugrah saya selalu bilang dalam kut saya keberagaman itu adalah anugrah merayakannya adalah ibadah saya selalu sampaikan itu kepada orang-orang yang sedang saya dampingi saat ini kenapa? kita sekarang tidak bisa mengkontrol kenapa saya menjadi agama orang Batak kenapa saya menjadi orang Simalungun kenapa saya lahir di keluarga Kristen ya kan? kita tidak bisa kontrol itu itu adalah rahasia dan memang sesuatu yang sudah dilakukan oleh Tuhan tetapi dalam perjalanan kita juga terus mengujinya dan kalau sampai sekarang saya mengimani sebagai seorang Kristen itu adalah anugrah juga tidak bisa sesuatu yang harus disombongkan juga dan ketika ada teman saya juga menjadi beragaman Islam tidak apa-apa itu adalah kehormatan bahwa dia juga memiliki ide yang sama kalau sudah sadar seperti itu baru masuk kepada level menurut saya adalah mengintegrasikan nilai mengintegrasikan value bagaimana kita benar-benar bisa memiliki value yang universal bagaimana sebenarnya Quran juga mengajarkan hal yang sama kok mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama paling tidak dua hal itulah konsep mengasihi Tuhan dan sesama ada dalam Kristen ada dalam agama-agama semua yang ada di Indonesia bukankah juga itu Pancasila sila pertama dan sila kedua ketuhanan yang mahasiswa dan kemanusiaan yang adil dan beradab bukankah konsep itu ada sebenarnya kenapa kita harus menciderai itu bukankah dengan mengasihi orang yang di depan kita kita sudah mengasihi Tuhan yang gak kelihatan bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Tuhan yang gak kelihatan sementara kita tidak mengasihi teman kita yang kelihatan kita menjajah mereka kita mayoritas Kristen menjajah yang minoritas di luar Kristen atau sebaliknya bukankah itu menciderai atau menghina Tuhan yang mencidakan kita beragam itu bagian dari integrasi lalu yang berikutnya ini adalah masuk kepada nilai praktik bagaimana kita bersama-sama dengan isu yang sama bergerak bersama-sama akhirnya kita punya visi kita tidak kebetulan tinggal di satu negara yang sama bangsa kita punya visi dan tujuan kita sebergandengan tangan menyelesaikan semua masalah yang ada di bangsa kita persoalan korupsi misalnya kenapa kita gak sibukkan energi kita membereskan itu kenapa kita gak sibuk membereskan juga seperti sekarang bagaimana carut-marut penegakan hak asasi manusia di Indonesia bagaimana carut-marut penegakan HAM padahal seperti yang terjadi yang ada di Minangkabau bisa ada banyak infrastruktur hukum yang bisa kita pakai ada banyak aturan hukum ada lembaga-lembaga yang bisa digunakan pengadilan Komnas HAM bisa dilakukan nanti kalau baca Undang-Undang 39 tahun 99 itu Undang-Undang Declaration of Human Rights yang sudah kita ratifikasi jelas di sana Komnas HAM hadir untuk menerima laporan ketika ada merasa hak asasi manusianya terberangus belum lagi kita bicara Undang-Undang Komunan Internasional Hak Politik Sosial tadi katakan Bang Nando Undang-Undang 12 tahun 2015 banyak sekali jadi sebenarnya kita gak kekurangan aturan hukum untuk memproteksi setiap warga negara kita karena kebetulan kita memilih menjadi negara hukum bukan negara injili atau negara syariah jadi jelas konstitusi itu sangat ketat memproteksi warga negaranya penjabarannya pun sangat ketat tapi pelaksanaannya yang tidak ketat gitu ya saya tadi senang sekali dengan pernyataan Bang Nando bilang kita mentoleransi intoleransi itu bahaya sekali itu bahaya sekali ya saya pikir kita gak perlu takut menyerahkan kebenaran ya apalagi seperti di platform seperti ini harus didengarkan banyak orang harus malah kenapa? karena kita harus bertobat dari pikiran-pikiran pikir seperti itu bahwa kita harus berubah yang darinya kita eksklusif sekarang kita benar-benar menganggap semua adalah bagian hidup saya semua adalah saudara saya ya kan? kalau disini istilahnya sedulur ya kamu sedulur saya kan teman saya semua disini juga jarang sekalian Kristen di kampus saya Kristen itu satu fakultas hanya 6 orang saja 6-7 orang sahabat saya sering ngobrol cuma satu semuanya teman-teman muslim saya indah kok kita indah bersahabat bercanda kadang-kadang saya dicandain Pak Iman gak sholat? saya mau sholat kalau saya yang imam gimana? gitu kan tertawa gitu kan mau-mau-mau santai aja tertawa gitu kadang-kadang ditanya Pak Iman memang kan mereka bercanda karena kita sholat kita di rumah ya dengan letok kita Pak Iman gak sholat? ayo dong kamu doa tahajud doa yang banyak dong kamu doa yang dini hari menduakan saya dapat hidayah seperti kamu jangan-jangan kamu gak pernah doain saya ya sudah selesai tertawa gitu kan udah sesantai itulah kami menikmati relasi gitu kan pemancis daerah satu sama lain gitu kan saya juga menghormati mereka kalau misalnya ada ajang ada saya biarkan biarkan mereka menunaikan ininya ya gak apa-apa itu kan gak hal yang itu itu satu hal yang biasa yang saya pikir gak perlu dibesar-besarkan itu sebagai manusia pun kita saya kuatannya gini jangan sampai mohon maaf jangan sampai rasa kepemilikan kalau sekarang saya lihat instagram itu senang sekali lihat binatang-binatang saya sekarang kalau lihat dulu Tom and Jerry selalu pikiran saya kucing sama anjing selalu berantem tapi sekarang di platform media itu saya lihat berbeda anjing dan kucing bisa bersantai di media sosial itu misalnya singa dengan anjing bisa begitu loh kok binatang bisa begitu ya saya jadi betul saya di dokterin anjing sama kucing pasti ribet lagi ribet ya kok ini kucing sama banget sama anjing kucing sama tikus misalnya dari pikiran saya saya dulu kunyatuk pasti berantem ini enggak usah-usah itu ada yang bertentang-tentang sada begitu lucu ya ternyata saya jangan sampai binatang lebih maju perhadapannya dibandingkan manusia jadi sekarang kalau buat tulisan gak enak lagi buat metaforanya kucing aja gak bisa benar karena kita bisa protes kok enggak udah gak ini iya Instagram bawa anjing mesra banget gak relevan lagi gak relevan lagi bagi saya gini karena itu juga memang dinamika yang dulunya mereka gak pernah bertemu tinggal di rumah yang sama berkenalan apalagi sejak kecil di hidup bersama akhirnya menganggap itu bukan ancaman itu saudara iya kan itu binatang loh ini manusia sudah tinggal bersama bertahun-tahun Indonesia itu berdekat sekian puluh tahun masa kita masih menganggap yang lain lawan kita agama lain lawan kita kita gak keren deh dalam hal itu misalnya kita selalu coba mari belajar dari binatang menurut saya dalam hal itu loh ya nanti yang lain lagi bang yang dipelajarin karena memang iya kan itu fakta ya bahwa kalau kita lihat bidatang-binatang sekarang yang tadinya tadi ini tamporan anjing-anjing gak ada soal lagi iya kan sudah sudah berbeda sudah berbeda sekarang kenapa? karena udah ada sense of belonging makanya si Huttington nulisnya the clash of civilization itu jawabannya itu sih ya itu makanya nah saya pikir itu ya jadi kesimpulan saya adalah saya sangat menyesalkan ini terjadi di Tanah Timangkabau semoga memang sesuatu kita yang mendengar ini pun ya saya tahu juga banyak yang tidak setuju dengan itu bagi yang masih setuju ya inilah cara pandang kami kenapa kami pandangnya seperti itu sasa sajalah misalnya Injil dalam bahasa Minang dalam semua bahasa yang ada di Indonesia demikian juga Al-Quran kalau mau diterjemahkan dalam bahasa semua yang ada di Indonesia itu sasa saja biarkanlah juga kami-kami yang tidak beragama Islam ini juga menikmati Al-Quran dalam bahasa yang bisa kami mengerti sehingga kami bisa mengetahui value-nya dan kami punya legal standing kenapa bagaimana kami bersikap paling tidak kami tahu cara pandang saudara kami seperti apa ya itu sih menurut saya jadi jangan sampai apa yang terjadi saat ini jadi Presiden Buruk es paket dengan itu dan ingat kita negara hukum sebagai negara hukum mari menjadikan konstitusi sebagai panduan sebagai guidance kita dalam bernegara dan para pejabat yang mendengar ini Anda disumpah sebagai pejabat diberikan mandat langsung di bawah konstitusi dan Pancasila berlakulah dengan apa yang sudah diturukan dalam konstitusi dan Pancasila karena kalau tidak Anda sedang tidak menjadi representasi kami orang-orang yang sedang dipimpin karena bagaimanapun menjadi pejabat itu adalah anugrah dan dipimpin adalah anugrah maka jangan disiasiakan gitu ya jadi gak boleh berpihak kedepankan kepentingan umum dan dengan demikian saya pikir Indonesia akan makmur, sejahtera, adil dan visi dari para pendiri bangsa ini akan tersapai dengan silikian upah terima kasih itu kesimpulan saya mungkin aku menyimpulkan dikit ya ya tentu harus ya karena kan tadi sebenarnya menyambung dan kemudian menambahin apa yang sampaikan Bang Iman itu ini soal memahami keimanan orang lain ya bukan hanya soal simbol-simbolnya tradisinya tapi soal keimanan juga ini kan bagian dari bagaimana kita mengekspos diri kita di dalam sebuah hal yang berbeda dari diri kita atau keputusan kita misalnya kayak tadi Bang Iman bilang ya sah-sah aja misalnya kalau Bang Iman mau pelajari kalau ada misalnya bahasa-bahasa Al-Quran why not kalau misalnya dia mau belajar karena dia itu mungkin bagian dari keinginan dia untuk mempelajari sisi-sisi lain dari apa yang diakini oleh orang lain teman-teman kita misalnya dan itu sah-sah aja jadi kalaupun misalnya Alkitab itu juga mau dipelajari oleh teman-teman muslim Minangkabu ya why not kalau mereka juga mau memahami bagaimana sisi kekristenan mungkin bayangan bisa aja mungkin aku membayangkan sesuatu yang yang sangat tidak baik terhadap agama orang lain tapi ketika aku sudah membacanya bisa aja bukan bisa aja pasti akan berubah paradigma paradigma saya itu terhadap agama lain atau orang lain yang beragama yang berbeda pasti berbeda nah artinya kan dengan begitu selain kita membaca secara tekstual tapi juga kita berdialog makanya kita kita harus membuka ruang-ruang perjumpaan ya kalau bahasa-bahasa orang-orang interface ini kita harus membuat ruang-ruang perjumpaan supaya apa dengan ruang-ruang perjumpaan itu kita saling memahami bahwa kita sebenarnya sama kalau misalnya kayak apa ya ada saya nonton tadi malam itu orang-orang Jerman anak-anak mudanya orang-orang Israel orang-orang Israel anak-anak mudanya itu itu semacam ada pertukaran ke Jerman mereka mau diajarin bagaimana sebenarnya mereka itu sama karena selama ini orang-orang orang-orang jahudi di Israel itu anak-anak mudanya juga masih dicekokin bahwa orang Jerman itu pembunuh orang jahudi itu 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 kan makanya pertukaran-pertukaran seperti itu ruang-ruang perjumpaan itu harus dilakukan makanya sejak di ini walaupun walaupun mungkin tidak semua atau mungkin di kurikulum kurikulum pendidikan kita itu tidak mungkin tidak semua mengakomodasi itu yang minimal kita-kita ini orang-orang yang punya akal ini akal sehat ini bisa menginisiasi ruang-ruang perjumpaan itu supaya kita saling memahami bahwa kita itu sama itu hidung kita itu punya dua lubang kemudian cara berpikir kita juga kita juga mau berkembang sebagai orang sebagai umat manusia nah kemudian yang kedua bagaimana kita harus menemukan bahwa kita punya nilai sakralisasi nilai sakral yang sama sebagai itu dalam inhumanity ya dalam kemanusiaan kayak tadi Bang Iman bilang ternyata kalau apa ya aku menganalogikan lain ke contoh yang lain high faith itu gak menyerang orang Kristen dia atau misalnya dia punya target khusus ah hari ini orang Muslim doang ya atau besok orang Hindu aja ya atau besok orang orang Kristen aja enggak artinya itu semua menyerang banyak isu-isu yang lain harus yang kita anggap itu sebagai bagian dari nilai sakral kita sebagai manusia bahwa kita juga orang apa ya manusia yang bisa sedih bisa tertawa bisa tersakiti gara-gara uang kita dikorupsi misalnya atau soal kemiskinan banyak tanggung jawab yang lain itu kayak di siantar aku gak bisa bayangkan di siantar kota kecil itu itu masih ada 12% orang masih apa ya dari data 2017 misalnya itu di siantar 12% kepala keluar apa 12% rumah tangganya itu tidak tidak punya jamban gitu bayangkan kota sekecil itu 12% masyarakatnya dari 251 ribu itu gak punya jamban itu artinya banyak hal-hal yang masih menjadi tanggung jawab kita nah itu itu harus kita anggap harus kita pikirkan sebagai sebuah poin yang sangat sakral yang harus kita selesaikan bersama-sama nah kemudian untuk menutup oh ya mungkin sebelum menutup nah kemudian keberagaman itu kan juga indikator dari pembangunan lihat aja wilayah-wilayah yang tidak beragam yang sangat homogen pasti akan sulit bergembang saya gak akan menuduh wilayah mana wilayah mana enggak tapi lihat aja kecenderungannya itu orang yang punya persepsi atau komunitas yang apa ya yang pada faktanya itu sangat homogen itu akan sulit berkembang kalaupun misalnya ada orang-orang lain identitas lain atau misalnya komunitas lain ada di situ eksis di situ pasti mungkin dia tidak akan diperhitungkan atau mungkin kalau dia punya kemampuan yang lain dari kebanyakan orang mungkin dia tidak tidak diperhitungkan karena dia dianggap sebagai kelompok minoritas nah itu karena memang apa ya hegemony mayoritas itu pasti akan cenderung untuk mendominasi bahkan juga menindas makanya konsep ham itu sebenarnya tidak melarang yang namanya konsep negara islam negara kristen negara luteran itu gak ada dilarang dalam konteks ham tapi itu dipikirkan dibayangkan oleh orang-orang ahli hukum misalnya bahwa ahli-ahli ham bahwa pada prakteknya hal tersebut itu memprivilisasi kelompok-kelompok mayoritas dan kemudian mendiskriminasi kelompok minoritas nah aku mengutip apa yang disampaikan oleh Yudi Latif bahwa memang ini kan kita ini ada ratusan suku bahkan gak tahu berapa berapa ratus bahasa dan juga mungkin ratusan agama ya kita gak hanya mengenal nama agama di Indonesia ini kita bahkan juga penghayat-penghayat kepercayaan misalnya itu ratusan bahkan 360 penghayat-penghayat yang terdaftar dalam komunitas mereka itu komunitas kelompok penghayat nah itu kan kayak kalau Yudi Latif bilang itu Pancasila itu sebagai penyebut dan kita-kita inilah pecahannya gitu nah jadi apapun seberapa banyak pun pecahannya tapi kalau penyebutnya satu tapi kita bukan dalam artian mau kita apa ya memaksakan orang juga untuk ini kan bukan bagian dari ideologisasi bukan jadi ya Pancasila itu menyatukan kita itulah penyebut kita nah makanya ya aku bayangkan kalau kita memahami itu aktor-aktor negara memahami bahwa seberapa banyak pun pecahan-pecahan yang ada tapi kalau penyebutnya satu saya pikir dalam rumus matematika pasti ada jawabannya pasti ada jawabannya nah menutup menurutku hak asasi manusia itu itu apa ya kalau ini agak-agak apa sedikit agak-agak ini apa ya resmi sedikit di official jadi hak asasi itu kan itu dikembalikan ke individunya jadi hak asasi manusia itu seperti atau kebebasan beragama itu layaknya sebuah kalau kalau misalnya Bang Iman itu di 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 pengadilan itu itu bisa kita bilang itu bagi apa internal tribunal dia peradilan yang sangat internal jadi kalau di pengadilan itu kan ada hakimnya ada terdakwanya mungkin kita sampingkan jaksanya ya tapi hakim dan terdakwanya itu ada nah ini diperankan oleh satu orang dan orang yang sama jadi dia hakimnya dan dia juga terdakwanya kalaupun dia dia melakukan sesuatu dia tahu konsekuensinya tapi yang memutuskan itu yang memutuskan itu salah apa enggak itu harusnya dirinya sendiri jadi itu tidak ada intervensi dari yang lain walaupun ada mungkin sebatas pembatasan demi misalnya untuk menjaga ras apa nilai-nilai kemanusiaan orang lain juga seperti itu mungkin itu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan ini berguna ya buat ya didengar banyak orang supaya juga hal-hal ini apa ruang-ruang perjumpaan seperti ini dan diskus-diskusi yang membangun apa ya nilai-nilai kritis kritisisme ke orang-orang juga dibudayakan karena itu penting makasih banyak Bang Fernando sama Bang Iman untuk sharingnya mudah-mudahan bisa membuka cakrawala berpikir kita juga semua siapa yang dengar mudah-mudahan banyak yang dengar mudah-mudahan ya dan dan kita juga ya benar itu makanya kenapa aku seneng abang bilang abang mau share juga karena ya aku butuh publikasi memang aku ingin sebanyak mungkin gitu kan kita jangan jangan apa ya namanya ini kan pengetahuan gitu pengetahuan gak boleh cuman dikuasai sama satu ini aja gitu makanya aku juga kurang setuju soal yang namanya copyright sih sebetulnya itu gak but itu perbincangan lain-lain itu bisa dibicarakan lagi di lain di lain kesempatan benar-benar kekayaan intelektual ya benar kekayaan intelektual oke makasih banget abang berdua mudah-mudahan abang Fernando lewat KNLWF-nya dan juga abang Iman dengan YIPC ya E-I-I-P-C bisa apa namanya dan juga tentunya sebagai dosen itu penting banget loh itu penting banget karena di kelas itu berapa ratus orang atau berapa ribuan orang kalau diakumulasikan bisa lewat abang benar-benar banget dan aku bersyukur bahwa hari ini aku bisa jadi salah satunya juga dan mudah-mudahan ini bukan obrolan terakhir kita walaupun mudah-mudahan next time juga kita masih bisa bicara mungkin dengan topik yang lain dan aku berharap tema seperti ini gak perlu lagi ada sih aku berharap hal seperti ini udah gak perlu ada lagi gitu kita bisa bisa move on ke hal-hal yang lebih penting lagi seperti tadi orang abang-abang udah sebutin gitu kan hal-hal yang lebih lebih esensial sebenarnya untuk kita bicarakan untuk kita itu kan makasih banyak ya bang ya oke deh yaudah bye salam dari Indonesia Jakarta salam dari Surabaya salam juga dari Jerman untuk Jakarta dan Surabaya dan Sianta oke deh bang oke